Assalamualaikum, hai semua, di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara edit foto siluet dari ini menjadi seperti ini. Untuk mengedit seperti ini, kita hanya membutuhkan aplikasi Peace Art. Oke, dan langsung aja kita buka aplikasi Peace Art. Sekarang aku udah berada di aplikasi Peace Art, dan langkah pertama kita klik tombol plus di tengah, kemudian kita scroll ke bawah, dan kamu akan melihat pick canvas. Kemudian disini kita pilih custom, jadi kamu bebas mengubahnya. Disini aku bakalan mengubah menjadi 2000x2000px. Klik ok. Lalu next. Dan setelah itu kita klik layer, kemudian sembunyikan layer kedua dengan klik icon mata. Lalu klik tanda panah, dan pilih edit image. Oke, kemudian kita masuk ke menu add photo, atau tambahkan foto. Kemudian pilih fotomu yang akan di edit. Dan contoh saja, disini aku menggunakan foto dari unsplash.com. Kemudian kita tinggal scale up, lalu besarkan saja hingga memenuhi canvas. Langkah berikutnya, kita akan menghapus pada bagian backgroundnya, jadi klik icon eraser di bagian kiri, kemudian kamu bisa ubah settingannya, dan disini aku hanya menaikkan hardness. Untuk size atau ukuran terserah, lalu kamu hapus saja pada bagian backgroundnya dengan pelan-pelan dan hati-hati, supaya hasilnya lebih maksimal. Terima kasih telah menonton! Untuk di bagian detail rambut, kita tinggalkan saja, karena nantinya kita akan menggambar halian rambut secara manual. Oke, kalau sudah selesai, kemudian klik centang. Lalu klik centang lagi. Kemudian kita save foto ini ke gallery. Nah, kalau sudah berhasil di save, kemudian kita kembali, lalu kembali lagi sampai ke menu awal. Kemudian, disini kita akan memilih backgroundnya. Untuk gambar ini, aku menemukannya di situs unsplash.com. Kamu bisa mengetiknya sunset sky atau gradient sky. Oke, aku bakalan masuk ke menu tools atau alat, lalu pilih crop. Kemudian disini aku bakalan crop menjadi portrait atau 4 banding 5. Dan setelah itu, kita masuk ke menu add photo. Kemudian tambahkan fotomu yang baru saja kita hapus backgroundnya. Kemudian kamu tinggal atur saja posisinya, kira-kira seperti ini. Jika kamu lihat, tadi saya menghapusnya masih belum rapi. Jadi, klik icon eraser. Kemudian kamu hapus saja pada bagian-bagian tersebut. Dan kalau sudah selesai, kemudian kita akan membuat subjeknya menjadi gelap. Jadi, kita masuk ke menu adjust. Kemudian kita turunkan brightness menjadi min 100. Lalu untuk shadow menjadi sekitar min 80 atau secukupnya saja. Kalau sudah, klik centang. Kemudian kita masuk ke menu effect. Dan disini kita pilih fx. Dan kita gunakan effect film. Dan ini dia. Lalu kita ubah settingannya. Untuk fade menjadi sekitar 75 atau 80. Karena saya tidak menginginkan pada subjeknya terlihat hitam pekat. Oke, klik centang. Kemudian kita centang lagi. Dan setelah itu, kita akan menggambar pada bagian detail rambut. Jadi, kita masuk ke menu draw atau gambar. Lalu pilih draw. Setelah itu, kita ubah warnanya. Kemudian klik ikon pena di bagian sini. Kemudian kita arahkan pada warna subjek yang gelap. Kira-kira di sekitar sini. Kemudian klik ikon brush di bagian kanan. Disini aku menggunakan kuas yang keras. Untuk size menjadi sekitar 2px. Opacity 100%. Dan untuk hardness menjadi 80%. Ya, aku mengaturnya seperti ini aja. Kemudian kamu gambar saja helian rambut seperti ini. Buatlah garis-garis lengkungan tipis. Untuk ukuran, kamu bisa mengubahnya lagi menjadi 1px atau 3px. Supaya garisnya bervariasi. Dan jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau udah selesai, klik centang. Saya rasa nambahin gambar seperti bintang. Kayaknya lebih bagus lagi. Jadi kita masuk ke menu add photo. Dan pilih gambar bintangnya. Kemudian ubah blendingnya dari normal menjadi screen. Oke, mari kita scale up. Dan jika kamu lihat, disini terdapat warna putih yang mengganggu banget. Jadi kita masuk ke menu adjust. Lalu naikkan kontras menjadi plus 100. Kemudian kamu bisa menurunkan shadow secukupnya. Dan klik centang. Kemudian kita masuk ke eraser. Lalu ubah settingannya untuk opacity menjadi sekitar 30. Untuk hardness 30 juga. Dan untuk size menjadi sekitar 60. Atau 70. Kemudian kita hapus di bagian bawah secara pelan-pelan. Supaya gambar bintangnya terlihat gradual. Dan setelah kamu hapus, kamu bisa brush lagi di bagian bintang-bintang tertentu. Dan kalau udah selesai, klik centang. Dan saya rasa kalau nambahin bulan, kayaknya bagus juga. Jadi kita pergi ke menu add photo. Lalu tambahkan gambar bulan. Dan seperti biasa, kita ubah blendingnya menjadi screen. Dan naikkan kontras. Ya, kira-kira seperti ini. Dan klik centang. Dan langkah berikutnya, kita bisa perbagus lagi dengan menggunakan effect. Disini saya akan menggunakan effect dodger. Lalu aku mengatur fade menjadi 60. Dan klik centang. Jadi hasilnya seperti ini. Dan langkah terakhir, kamu bisa save foto ini ke galeri. Atau share ke sosial media kalian. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow instagram saya. And see you again next video. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.